Kami persembahkan program santapan rohani terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, Bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami, tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham, dan Isaac, dan Yaakub, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ayat emas serenungan hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 24 dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Renungan hari ini berjudul Cafe Pintu Sempit Ditulis oleh Po Fang Chia Sahabat Odibi, Kroizang, Pangsit, Kari Babi, dan segala jenis makanan lezat menanti mereka yang berhasil menemukan dan masuk ke dalam Narrow Door Cafe atau Cafe Pintu Sempit. Cafe yang terletak di Tainan, Taiwan itu bisa dibilang seperti lubang kecil pada dinding. Lebar pintu masuknya tidak sampai 40 cm sehingga orang yang berpostur sedang saja harus melewatinya dengan susah payah. Meski demikian, cafe unik itu menarik minat banyak orang untuk datang. Apakah hal itu juga berlaku bagi pintu sempit yang digambarkan dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30? Seseorang bertanya kepada Yesus, apakah hanya sedikit saja orang yang akan diselamatkan? Yesus menjawab dengan menantang orang itu agar berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit ke dalam kerajaan Allah. Pada dasarnya, dia bertanya, apakah engkau termasuk di antara mereka yang diselamatkan? Yesus menggunakan analogi ini untuk mendesak orang Yahudi agar tidak sombong. Banyak dari mereka yang yakin akan masuk ke dalam kerajaan Allah karena mereka adalah keturunan Abraham atau karena ketaatan mereka pada hukum Taurat. Namun, Yesus menantang mereka untuk menerima dia sebelum Tuhan rumah menutup pintunya. Latar belakang keluarga maupun perbuatan baik kita tidak dapat membenarkan kita di hadapan Allah. Hanya iman kepada Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Pintu itu sempit, tetapi terbuka lebar bagi semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengundang kita hari ini untuk mengambil kesempatan masuk ke dalam kerajaannya melalui pintu yang sempit. Sahabat ODB, ingatlah bagaimana Anda dapat memiliki kepastian bahwa Anda masuk melalui pintu yang sempit dan menikmati hidup kekal bersama Tuhan Yesus? Mengapa keputusan ini sangat penting? Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau telah mengundangku masuk ke dalam kerajaanmu. Aku percaya Engkau datang untuk mati bagiku dan Engkau juga telah bangkit dari kubur. Masuklah ke dalam hidupku dan selamatkanlah aku ya juru selamat. Untuk menerima notifikasi video baru kami silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton!